Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita masih bermain Blox Fruit Oke, teman-teman jadi di video kali ini Gue sudah mendapatkan race terbaru yang kemarin kita cari ya The Secret Race ya Yaitu adalah Goal Bukan Vampir, gue salah cuy Goal, dan kalian udah banyak banget komen kemarin gue udah baca satu-satu Sekaligus cara ngerubahnya teman-teman Jadi di video kali ini gue pengen kasih tau kalian gimana cara ngerubah race kalian menjadi Goal ya Dan gue juga mau ngasih kode sekalian ya Ini kodenya nih, kalian bisa lihat aja Yang pertama itu adalah Big News Kalian pake Big News, lalu kalian try Lalu kode kedua itu adalah Ini bagus banget, kita jarang-jarang dapet nih Points Reset Nah ini nih, ini ya Ini juga kalian bisa pake, gue belum pake sekarang Karena nanti gue mau pake Kalau kalian mau pake silahkan pake ya Karena ini lumayan banget point reset ya Kapan lagi gitu kan dapet point reset gratis gitu kan Oke So, kita langsung review aja ya Untuk race goal ini ya Jadi pertama gue akan review dulu Abis itu baru abis itu gue kasih tau kalian gimana cara ngedapetinnya ya Walaupun gue yakin kalian kebanyakan pasti udah tau sih Kalau kalian baca komen-komen kemarin itu pasti kalian kebanyakan juga udah tau ya Cuman ya gak apa-apalah Oke Jadi ini dia goal Kalau kalian jadi goal kalian akan punya tanduk iblis seperti ini teman-teman Ini mungkin khusus untuk Halloween doang Mungkin gue gak tau juga ya Karena lagi event-event Halloween Mungkin race ini bisa dapetin Hanya pada saat ini doang Kemungkinan ya teman-teman ya Jadi kalau kalian mau dapetin Langsung dapetin nanti ya Jadi untuk Kalau kalian baru pertama kali berubah Kalian akan mendapatkan Pasif teman-teman Dimana kalau malem Ini dunia malem Kalian akan jadi lebih kuat Dan akan jadi lebih cepat untuk regennya ya teman-teman ya Aduh gue sekarang pake buah light lagi Kita mesti cari NPC yang ini cuy Yang pake haki siapa ya Itu diamantai aja deh Dan kalian juga jadi lebih cepat by the way teman-teman Kalau kalian malem-malem ya Nah disini gak ada boss gak? Iya gak ada bossa dong Wow factory Oke nice Factory nice Saatnya kita membantai orang ya Factory 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 Lumayan nih dapet-dapet ini teman-teman Coba gue invite deh Yang misalnya gak Yang misalnya gak terima invitean gue Akan gue kill ya Tuh kan Loh Rusu anjir Rusu anjir Oke langsung aja ya Udah bener dah Lanjut 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 Malah jadi factory anjir Oh iya teman-teman By the way kemaren kan gue bilang Mau naikin dark dulu kan Pengen gue weekend dark dulu Tapi gak deh gak jadi Gue mau naikin light dulu ya Kalau asal sekitar sini NPCnya pake haki deh Siapa sih? Sehat gue ya Ya disini NPCnya kini Ini malem kan? Kita lihat dragonnya ya Lah mana itu NPCnya cuy Ilang anjir Oke silang pukul gue bang Oke cukup Oke teman-teman ya Kita lihat seberapa cepat ini Regennya Kalau lagi malem gini Lihat cuy Lihat cuy Regennya cuy Gila gak otak Cepet banget Wah mantap sih Lihat tuh ya Cepet banget cuy Cepet banget ya Wadaw Ini enak banget Ini ini OP sih Gue bilang Grace-grace yang lumayan OP ya Karena cuman dia kayaknya deh Yang punya regen Regen efek cepet kayak gini nih Dan ntar ada ada yang lebih Ini lagi teman-teman Ada yang lebih OP lagi ya Di versi keduanya nih Nah di versi keduanya teman-teman Kalian akan ngedapetin Life Leach Dimana Life Leach itu akan ngeheal kalian Setiap kali kalian mukul Pake tangan kalian ya Atau pake mele Ini pake mele Ini nih ya Bukan pake sword Atau bukan pake buah iblis Tapi pake mele Yang kayak gini nih Kita buktiin ya Lihat Ya kan Lihat Jadi lebih cepet cuy heal gue The best gak The best anjir Pake tangan loh ini teman-teman tuh Ngehealnya jadi lebih cepet ya Dan dia ngehealnya tuh Tergantung Dari seberapa Seberapa banyak Kalian nge-damage musuh ya Jadi contohnya Gue dipukul dulu deh Ayo pukulin gue bang Dia kalo gak salah 10% deh Iya gak sih Kalo gak salah 10% ya Life Leach ya Jadi kalo kalian nge-damage 2000 Kalian akan ngehealnya tuh 200 Kita coba nih Conquer gun Uh Apakah dia ngeheal tuh Borsen Untung ngeheal ya Ngeheal ya Ngeheal ya temen-temen ya Kelihatan ya Uh tuh 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 Heal life Leach Ini op anjir Op Ngeheal guys Bayangin Set kali kalian mukul Kalian ngeheal Tuh ya Aduh mantap Ini Ini the best sih Cluster baik Eh apa Race terbaik Kok kelas sih anjir Main RPG kali loh Ngehealnya tuh Anjir enak banget temen-temen ngehealnya Gampang banget cuy Enak sih temen-temen Buh Kalo kalian demen pake melee ya Kake karate Atau pake ini Atau pake dragon claw Gue rekomen banget sih ini Ini enak banget ngeheal terus cuy Gak akan Gak akan pernah berkurang dari kalian Tuh Cepet banget cuy Regennya cuy Udah regennya cepet Dapet life Leach pula Itu yang bikin OP sih Oke kita lanjut ke versi ketiganya Dimana kalo kalian dapet versi ketiga Kalian akan Unlock skill yang namanya Heightened Sense nih ya Dan kalo kalian pake Kalian akan mendapatkan Boost damage Lalu dapet Defense Lah dapet speed juga temen-temen Dan kalian bisa menggunakan Skill-skill kalian Dengan cooldown yang lebih cepet temen-temen Sebesar 40% Bayangin temen-temen ya Ini sekarang kita coba Tanpa pake heightened sense temen-temen ya Kita liat seberapa lama dia Cooldownnya ya Kita pake conquer gun Hmm Segitu cooldownnya ya Ya oke lah ya Gak begitu cepet Gak begitu lama Sekarang kita akan coba Untuk pake heightened sense ya temen-temen ya Kita coba heightened sense sekarang Conquer gun Wah gila sih Liat Keliatan banget bedanya guys Keliatan banget Gila cooldownnya liat tuh Cepet banget Cooldownnya jadi lebih cepet ya Dan serangan kalian pun Jadi lebih sakit cuy Sekarang kita cek Oh ini ya ya Damage kita Kalo misalnya Kita pake heightened sense Itu bertambah apa enggak ya Ini damage biasa gua 1200 Itu gua pake haki ya Pake haki sama gua pake Oh belum pake swan glass Oke gua pake dulu kali ya Jangan deh Biar murni ya Biar pure Tanpa aksesoris 1200 ya Sekarang kita pake heightened sense 1300 1300 1300 1300 1300 1300 Mantap jiwa coy Udah nambah defense Nambah attack Nambah speed Dapet life leach juga Lalu kalian punya Cooldown reduction Terus dapet pasif yang gila Kalo lagi malem Kurang OP apa guys Ini goal ini guys Ini salah satu Salah satu Race yang OP sih menurut gua Jadi kalo kalian mau dapetin Silahkan langsung dapetin ya Nah untuk caranya gua akan langsung Kasih tau kalian temen-temen ya Caranya pertama kalian harus Pergi ke kapal yang disana tuh Ya ke tempat baru lah ya Ke map yang baru lah Ke map baru ya Ayo let's go Oke kita sudah sampai di kapal Temen-temen Jadi yang pertama kalian Kalian lakukan Kalian harus collect yang namanya Ectoplasm dulu temen-temen ya Kalian cari yang namanya Ectoplasm Ectoplasm itu gampang banget Didapetin Kalian cukup bunuh-bunuhin aja nih NPC-NPC kayak gini Kalian cari aja ya Dia ada ada ininya sih Ada ada ciri-cirinya ya Biasanya ada ciri-cirinya gitu NPC yang terkena Ectoplasm sama bukan ya Biasanya badannya ada merah-merah gitu Ini bukan Ini pasti gak ada Ectoplasmnya Dia ada kayak Nah ada ya Kadang-kadang keliatan Kadang-kadang enggak temen-temen Dia tuh udah kayak Apa ya Kayak muka iblis gitu lah Merah-merah gitu Terus badannya kayak kecakar-cakar gitu ya Itu biasa tandanya dia ada Ectoplasm Jadi kalian kumpulin aja tuh Ectoplasm Sebesar 100 temen-temen ya Sebesar 100 oke Jangan kalian tukerin dulu Biarin aja Simpen 100nya Lalu kalian lawan boss yang disini nih Ingatkan boss yang kemarin gue kasih tau Raid boss yang gue kasih tau kemarin Nah ini Kalian lawan yang disini Nanti dia akan ngedrop yang namanya Hellfire Torch Itu itemnya Aduh gue sayangnya kemarin gak gue foto dulu sih ya Pokoknya kalian akan ngedapetin item itu deh Namanya Hellfire Torch Itu emang cukup langka temen-temen Kalian bisa dapet bisa juga enggak Gue kemarin ngelawan berapa kali ya Hampir 6 kali 7 kali itu baru dapet temen-temen ya Jadi memang langka gitu Termasuk aksesorisnya juga Karena disitu ada aksesoris juga temen-temen Si boss itu ngedrop aksesoris juga ya Bukan sword Untuk sword Dan gun baru Untuk aksesoris baru Nanti gue akan bahas di video selanjutnya deh temen-temen ya Nah setelah kalian dapet Hellfire Torch Sama kalian udah punya 100 Ectoplasm Kalian pergi ke tempat ini Nah ini nih temen-temen yang tadi gue bilang ya Dia ada kayak Apa sih Tanda-tanda kayak berdarah-darah gitu Nah ini pasti ada Ectoplasm ya Ini kita coba ya Nah ada kan Harusnya ada tandanya begitu Semua gak tau tuh di NPC tadi tuh Nah yaudah setelah kalian udah punya Hellfire Torch Terus kalian punya 100 Ectoplasm Kalian kesini Kalian ngomong aja sama si Xperimic ini ya Nanti akan dikasih Race terbaru Namanya Goal Jadi itu dia cara untuk ngedapetin goal ya Gampang Gampang banget cara ngedapetin goalnya ya Makin gue bingung nih update 4 bulan Begini doang gitu Begini doang Sedih sih Karena Biasa aja menurut gue update-nya gitu Terus ada yang komen gitu Kalau gak suka sama update-nya Bikin sendiri bang ya Gak begitu anjay Itu kan kritik Namanya kritik dik Namanya kritik ya Sebagai pemain game Penikmat Makanya gue harus kritik gitu Biar dia bisa lebih bagus lagi ke depannya Kok malah dibilang gak boleh ngekritik gue Ya pokoknya kayak gitu lah temen-temen ya Cara untuk ngedapetin goal Gampang kan Gampang banget Sumpah gampang banget Kan yang butuh kehokian doang sih Nah untuk yang ini nge-spawn ya temen-temen Gue kurang tau sih Sumpah jujur aja Gue kurang tau Ini nge-spawn itu jam berapa Terus Setiap menit berapa itu Gue gak tau Tapi Kalau dari kemain gue tungguin sih Dalam 1 jam Itu setidaknya ada 1 lah Ada 1 boss lah Dalam 1 jam ya Setidaknya ada 1 lah Jadi kalian bisa Ya kalian bisa kira-kira deh ya Jadi kalau misalnya Kalian main 2 jam ya Berarti Kemungkinan besar kalian akan nemu 2 boss Kemungkinan besar ya Gue juga gak pasti sih Karena gue gak tau kapan-kapan Dia nge-spawnnya gitu Di Discord tuh cuman bilang Dia nge-spawnnya saat malam gitu Tapi Jadi kasih tau gitu Change munculnya berapa persen gitu Ya Jadi itu dia temen-temen Cara untuk ngedapetin race terbaru Goal ya Terus cara evolve Pasti tau dong Versi 1 Versi kedua kalian ngomong di itu Scientist yang ada di Apa sih Di green green itu ya Gue lupa apa namanya Nama-sama-sama sih Green zone ya Green beat Apalah itu namanya ya Kalian ngomong sama Scientist itu Sudah untuk versi 3 Kalian ngomong ke Yang didekat si diamond sana ya Atau diamante Kalian ngomong di bawahnya Oke temen-temen Jadi itu dia untuk Cara merubah Race kalian menjadi Race terbaru The secret race Yaitu goal Dan Gue juga di showcase ke kalian Untuk race goal ini temen-temen ya Sampai versi 3 nya Cuy gila Gue kemarin malam Semaleman Cuy Farming beginian ya Dan untuk pedang baru Untuk Pistol baru Ntar kalian tungguin aja Nanti gue akan bikin Video khusus untuk itu ya Untuk aksesoris-aksesoris baru Oke Itu dia untuk video kalian temen-temen Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga share ke temen-temen kalian Supaya channel ini berbang-bang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya